Halo teman-teman, ketemu lagi dengan vlog Popeye Family di China dan kami sekarang sedang dalam perjalanan menuju pusat kota Fosan atau tepatnya ke distrik Changcheng namanya dan untuk menuju ke sana dari tempat kami tinggal yaitu distrik Pechow hanya memerlukan waktu 30 menitan saja nih dan rencana kami itu mau mendatangi salah satu taman yang besar di sana dan taman ini sudah merupakan salah satu taman dari 4 besar taman yang ada di Provinsi Kuangtung namanya itu Liangyuan Gongyuan atau Liangyuan Garden tapi sayangnya kami tidak berhasil nih masuk ke tamannya teman-teman dikarenakan ada aturan harus PCR test 48 jam sebelumnya sedangkan kami tidak melakukan PCR test jadinya kami tidak berhasil deh masuk ke taman tapi tidak jauh dari taman ini ternyata ada tempat menarik lainnya yaitu komplek area perumahan kuno yang sudah ada dari zaman dinasti Qing tapi tetap dipertahankan sampai dengan sekarang oleh pemerintah kota Fosan nama tempatnya itu Pei Theli dan kami mau lihat-lihat di sana kita lihat bareng-bareng ya jangan di skip-skip videonya terima kasih Tuh di depan aja ada yang jualan ini Lampion banyak teman-teman tuh kita parkir di sini ya nah yuk kita mau nyeberang nah ini Taman Liangyuan teman-teman kita mau ke sini ya mau lihat-lihat dan ini sudah ada dari dinasti Qing katanya nah itu pintu masuknya dari sana teman-teman dan kita lihat dulu ya ini posan Liangyuan disini ada apa aja nih nah kita mau masuk ya ke sana ya ya harus 48 jam ya harus 48 jam ya harus 48 jam ya harus 48 jam teman-teman harus 48 jam di PCR test dulu nih teman-teman ya ya sudah tidak jadi Pak ini bukanya dari jam 9.00 sampai jam 5.00 sampai jam 6.00 kita nggak tahu teman-teman ada aturannya seperti ini kan sama-sama posan ternyata aturan masuk taman ini begitu teman-teman ya coba-coba tempatnya seperti ini mana nih happy banget udah panas nggak bisa main tau nggak ya 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan ini juga nih ada gerbangnya ada tulisan Hanze atau tulisan mandarinnya dan di depannya ini ada blok perumahan juga ya sama juga perumahan kuno tapi kami mau jalan ke sebelah sini dulu nih dan di depan ini ini adalah rumah ya teman-teman gerbangnya seperti ini pintunya juga seperti ini pintunya ini disini pasti semua bangunannya tiap rumah itu pintunya tinggi-tinggi teman-teman pasti semua sama dan berisikan dua lantai dan biasanya di dalamnya itu kalau bangunan zaman dulu ya di dalamnya itu ada taman kecil nih masuk ke dalamnya tapi karena ini dilindungi ya bangunannya jadi kami tidak bisa untuk lihat-lihat masuk ke dalam jadi hanya untuk dilihat bagian luar saja nah teman-teman ini disini ada papan informasi danger atau bahaya jadi dalam artian karena ini bangunannya sudah berumur ribuan tahun ya jadi tidak boleh untuk disentuh kasar apalagi misalnya ditendang-tendang atau ditonjok digebrak didobrak itu tidak bisa ya takutnya ini kan bangunannya runtuh ya tiba-tiba dan ini juga si pintunya juga sudah lapuk ya tapi tetap awet kuat dan ini kuncinya nih kuncinya ini warnanya juga sudah kecoklatan dan juga di area sini tentunya sudah masuk listrik ya dan ini ada meteran listriknya dan juga ini ada penomoran rumahnya ya karena disini penomoran rumah itu penting untuk membedakan mana rumah yang ditempati mana rumah yang tidak ditempati biasanya rumah-rumah yang ditempati sebagai rumah tempat tinggal itu si pintunya lebih modern teman-teman nah ini papan informasi bahwa rumah nomor 17 dan 19 itu adalah cagar budaya jadi tidak bisa ditempati dan ini kalau yang ini nih nah ini pintunya modern ya berarti ini ada orang yang tinggal disini dan juga di depan ini itu ada di parkir motor berarti ada orang juga yang tinggal disini teman-teman dan juga di sebelahnya juga pun ada si papan informasi bahwa rumah ini bisa dikontrakan nah ini dia rumahnya bisa dikontrakan dan juga nih rumah sebelahnya juga pintunya sudah berbeda ya dari yang tipe lainnya karena biasanya pintunya itu tinggi-tinggi tapi ini pintunya jadi rendah ya atau pendek berarti ini rumahnya dirubah ya sama si pemiliknya tapi ini yang bisa dirubah itu hanya bagian pintunya saja teman-teman jadi tidak boleh temboknya dirubah kalaupun mau dirubah temboknya hanya dicet saja cet warna putih dan ini ada lampion-lampion ya jadi lampion ini karena masih dalam suasana jongjoje atau festival kue bulan biasanya di Tiongkok sini masang lampion-lampion di dalam rumah atau di depan rumahnya nah sekarang kami mau lihat-lihat lagi ya area lainnya tetap ikuti kami lihat-lihat ya teman-teman jangan di skip-skip videonya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini ada yang jualan ya wah cek papa liusuk woy wah ini ada yang jualan papa liusuk woy goldnya bagus the gold skin ini ada CD lama nih ada yang jualan DVD nih teman-teman ada yang jualan ada yang jualan disini oh ini sekolah nih teman-teman tuh ini China Mobil masuk gang-gang sini ternyata ini area sini tuh area lama ya teman-teman bangunannya sudah tua-tua sudah ada dari dulu dan belum berubah bentuk paling perubahan hanya di dalam pintunya aja pintunya lebih modern tapi untuk gang-gangnya itu sama ini tempatnya perangkap tikus teman-teman nih otomatis nih kita lihat ya ini ada perangkap tikus otomatis nih teman-teman ada infonya kalau ini perangkap tikus jadi hati-hati ini ada perangnya yuk jalan lagi yuk itu sama service 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 center tuh kan ini juga nih ada yang ditempatin ada yang tidak ini ada rumah nomor 4 nih teman-teman tuh bangunannya tua juga ya ini tuh kan historic building of fosan ini dikasih pemberitahuan hong rot jadi hong teng eh hong teng hong lu kalau bahasa mandarinnya teman-teman nah ini sudah lebih modern ya teman-teman nih kalau pintunya seperti ini ini juga nih tuh pasti dipajang ini ada pemberitahuan lagi historic building of fosan ini pasti ada yang tinggal sih soalnya tuh pintunya seperti itu udah modern beda ya panggungannya kalau tua itu berasa banget teman-teman ini ada daun pepaya nih disini pamah tuh ini ada papaya nih disini sama daun apa ini tuh ini kayak daun jeruk ya juga ceng sepusat ini ada yang dipegang yuk tuh ada daun papaya ini tapi gak boleh petik ada yang punya enak nih jadi ini 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 Udah mencuk Ke iju Udah Udah yuk Panas Tadi disini Ini ada ruang menunggu ya Ini tempat penyakit Oh ya, ini tempat Oh ya, tempat Wow, ini tempat Nah ini tulisan Pei Teli Jadi disini ada bacaannya Unit Perlindungan Peninggalan Budaya Fosan Perumahan Tempat Tinggal Kuno Pei Teli Dan ini juga nih pepan informasinya berisikan Menerangkan bahwa bangunan ini Sudah ada sejak dari zaman dinasti Qing Dan semua bangunannya berlantaikan dua lantai Dengan kombinasi kayu dan juga tanah Yang berasitektur dari kebudayaan Lingnan Dan dilindungi dan dipertahankan oleh pemerintah Fosan Dan juga posisi rumahnya itu berada dari selatan ke utara Dan menerangkan area dalam satu wilayah itu Ada dalam satu blok itu ada tiga tower Dan juga kalau melihat detail areanya Bisa cek dokumennya di pemerintah kota Fosan Dan ini teman-teman Pei Teli itu siapa Jadi menurut legenda Pei Teli adalah kediaman keluarga Wang Li Qing Presiden Perdana Menteri Departemen Perdagangan Kota Fosan Karena beliau itu adalah sudah kaya ya Dari sejak kecil Jadi tidak bisa belajar dengan baik Jadi dia berharap anak-anaknya itu Kelak bisa belajar menjadi seorang ahli atau ilmuwan Makanya ia menamakannya Pei Teli Yang artinya menumbuhkan sikap sopan santun Atau moralitas dan mendidik orang Ada tempat sampah Nah kalau ada jemuran-jemuran gini Berarti ada yang tinggal teman-teman disini Tuh kan ada motor Ini berarti ada yang tinggal Pasti setiap ini Setiap areanya Pasti ada informasinya Ini ada nomor rumahnya Ini ada informasinya lagi Dan setiap tembok ya Tuh Masing-masing tembok Semuanya ada informasi Informasinya ada tentang Salam sapa Terus ada tentang keluarga Terus ada tentang orang tua Nah ini dia Bagus ya Ini untuk listriknya Ini untuk listriknya Rumahnya Ini ada tempat Ada informasi Mading Nah ini informasi Untuk melahirkan Ini ada koran nih Tuh teman-teman Menyak tumbuhan juga sih Biar asri Biar asri Ini enggak tahu Ini tempat apa ya Ini juga Bangunan tua Kenan aja kak Olay Oh mau duduk dulu ya 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 Tuh Eh Eh Cok Ngapain Itu disana juga ada jalan Mau kesana Mau kesana Kenapa Oh ini Ini How can Kita mau lanjut ya Teman-teman Kita jalan sekitar Kawasan tua Di Kota Kota Fosan Ini di pusat Kota Fosan Teman-teman Tembusnya ini teman-teman Eh Jaka 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 Ini nih tuh Oh ini area ini teman-teman tuh Tembus-tembusnya area jalanan sini Lewat sini Dan ini ada yang jualan juga nih Banyak yang jualan Tenglung Tuh Kawasan sana banyak yang jualan Ini ada toilet umum nih disini Kalau mau ke toilet Dan toilet umum di China itu gratis ya teman-teman tuh Ada public toiletnya ya Dan ini informasi busnya ya Bus stopnya kemana aja nih Yang mencang Bus stop nih Sebrang juga banyak yang jualan Tenglung Lampion Soalnya lagi festival kuebulan ya Lampion laku nih Kita lihat lagi ya Jalanan yang sana Ada jualan juga teman-teman Ini Lampionnya gede banget Kakak nih pasti lihat mainan nih Kakak kan semua Wanju ah Tenten wanju Tenglung Tenglung hokan Ya puya Cememai ya � scroll Si Tenglung effectively 🎵 Tenglung Si Ni 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 ,Nisi scissors Asians Mati ELIO вес A Mari dia akan berdong seperti ini seperti ini saya akan membeli anak-anak, kamu tidak membeli saya tidak membeli kamu tidak membeli saya tidak membeli kita mau menyeberang mau makan, ayo, kuei 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 sekarang kita mau nyari makanan dulu ya, agak lapar ini disini nih, kita mau makan disini teman-teman, katanya makanan tradisional kosan nih, disini nanani sama jaka botol berdua nih romantis teman-teman nih oh ini nih makanannya teman-teman tuh omoyu bin ini sama kalau di baso ikan ya kayak apa ya, kayak baso ikan rasanya ini liven minyak kayak gini, terus dikasih sayur ini ada telurnya terus ini ada kacang teman-teman memenya nggak mau makan emih nih jadi jaka aja makan ini aja nih moyu baik teman-teman sekian dulu vlognya sampai disini ya terima kasih sudah menyaksikan vlog ini sampai dengan tuntas dan jangan lupa dukung selalu channel ini dengan cara subscribe, like, share, komen dan jangan lupa aktifkan notifikasinya terima kasih dadah dadah